Intro Salam jumpa sahabat hidup Kali ini hidupedia akan mengulas Intercomunio Intercomunio secara harafiah dimengerti sebagai keterbukaan dari gereja katolik Yang secara resmi menyetujui perayaan ekaresti dan komuni gereja-gereja lain Tanpa gereja-gereja itu bersatu penuh dengan gereja katolik Sejak abad pertama kaum bidaah yang memisahkan diri dari gereja Tidak boleh ikut dalam perayaan suci Sejak kemajuan gerakan ekumenisme pada abad 20 Perjamuan suci diusahakan diantara gereja-gereja reformasi Dengan saling mengakui sepenuhnya Di gereja katolik orang protestan boleh menerima komuni Jika dalam keadaan darurat dan ingin sendiri serta percaya akan sakramen ekaresti Orang katolik memang tidak boleh menerima komuni dalam ibadah protestan Namun boleh dalam perayaan ekaresti di gereja ortodoks Sebab perjamuan suci atau ekaresti menyatukan orang beriman dengan kristus juga Menyatukan satu dengan yang lainnya Karena ekaresti adalah sumber dan pusat gereja dan umat beriman Informasi ini diambil dari rubrik Katekismus Majalah Hidup edisi 32 Dapatkan segera Majalah Hidup dan E-Hidup edisi terbaru Sampai jumpa di episode berikutnya di program Hiduppedia Sampai jumpa di episode berikutnya di program Hiduppedia